Halo warga Youtube sekalian Setelah sekian lama menghilang Akhirnya gue muncul kembali Untuk bikin konten lagi Untuk bikin video lagi And yeah I'm comeback Gue kemarin memang sempat vakum lumayan lama pak Sekitar 6 atau 7 bulanan lah Cukup lama Jadi kurang lebih setengah tahunan lah ya Wow Kenapa waktu itu gue memutuskan untuk berhenti Youtube Nah sebenernya ada alasannya pak Di konten ini gue akan ceritain semua Jadi mungkin isi video ini nantinya gak akan ada faedahnya Gak akan ada manfaatnya Jadi monggo Yang mau skip silahkan skip Untuk yang gak mau lanjut nonton Tapi yang buat mau lanjut nonton Gue ucapin terima kasih Thank you Oke Jadi singkat cerita Waktu 6-7 bulanan yang lalu Itu gue masih semangat-semangatnya pak Untuk ngebikin video Untuk konten Masih Megebu-gebu lah Semangat 45 pokoknya Satu video Dua video Tiga video Empat video Gue masih sangat menikmati proses perjuangan itu pak Karena mungkin basicnya gue udah suka banget sama dunia editing Apalagi edit-edit video Jadi Di awal gue sangat enjoy Walaupun membutuhkan effort yang gede banget untuk melakukan semua itu Jadi gue bikin Bikin dan bikin terus pak Sampai akhirnya Mungkin di video kesepuluhan Ke atas Pokoknya udah belas-belasan lah Guncangan mulai dateng pak Effort gue Semangat gue Yang tadinya membara Pelan-pelan Sedikit mulai sedikit Mulai menurun Karena menurut gue Entah Kenapa Waktu itu Kerja keras gue Yang gue lakukan Belum lekas terbayarkan pak Jadi kayak Usaha sama hasil Kok Nggak balance ya Padahal gue udah lakuin Ini Itu Belajar algoritma Reset Bikin skrip Record Edit Dan gue lakukan itu semua dengan Sepenuh hati pak Tapi tetap aja pak Views dan subscriber gue kayak Stuck Nggak ada perkembangan Yah mungkin Rata-rata per video Yang nonton Cuman Di angka 50 60-an lah Puluhan lah pokoknya Yah palingan Views mentok-mentok Di angka ratusan Itu pun 1 Atau 2 video aja Damn Tapi walaupun begitu Gue tetap Lanjut pak Gue tetap Bikin video lagi Lagi dan lagi Dengan harapan Dewi Algoritma Bisa ngelirik Video-video gue nantinya Dan direkomendasikan Ke banyak orang pak And Boom Itu harapan aja sih Jadi gue bikin 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 lagi Video terus 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 Mungkin sampai Video ke 25-an Nah Pada saat itu Dateng ujian baru lagi pak Yaitu Komputer gue Kena virus Yang menjadikan seluruh Aplikasi dan file-file gue Jadi korup Termasuk seluruh Keperluan konten Semua ilang gitu aja pak Jadi mau nggak mau Ya gue harus Servis total komputer gue Tapi untungnya File-file video Mulai konten pertama Sampai akhir Sudah gue backup Jauh-jauh hari Sebelum semua itu terjadi pak Jadi video-video Konten gue Aman Dan video-video itulah Yang gue upload Akhir-akhir ini Yang menjadikan Seolah-olah Itu video baru pak Padahal Itu semua video lama Yang gue upload Yang baru ya Video ini Yang kalian tonton saat ini Oke Kenapa kok video-video itu Gue upload ulang Kan di youtube gue Seharusnya masih Ada video-video itu Nah Gini pak Jadi setelah Komputer gue Kena virus Beberapa hari kemudian Entah seminggu Gue lupa Channel gue Dihapus pak Sama pihak youtube Entah karena apa Sampai sekarang Gue nggak tau Jadi bener-bener Tanpa notif Tanpa pemberitahuan Kalau gue melakukan Kesalahan Atau apapun Nggak ada sama sekali pak Tau-taunya ada email Dari youtube Pas tengah malam Kalau gue sudah Melakukan kesalahan Dan channel youtube Gue harus dihapus Gila kan Langsung sesek pak Tapi Yaudah lah Nah Jadi di titik itulah Gue memutuskan Untuk stop youtube Waktu itu Karena menurut gue Dengan Adanya kejadian-kejadian Yang gue ceritain tadi Membuat gue berpikir Mungkin gue kurang cocok pak Di bidang ini Karena gue inget juga Ada pepatah yang bilang Orang bijak itu Tau Kapan harus memulai Dan kapan harus berhenti Jadi Gue berpikir Mungkin Ini saat yang tepat Untuk stop Toh Gue juga banyak kesibukan yang lain Seperti pekerjaan Keluarga Dan Lain-lain Oke Lalu Kenapa Gue sekarang Mulai Ngonten lagi Nah Ini pak Entah kenapa Saat mulai Stop nge-youtube Entah kenapa Rasanya kayak Ada yang hilang pak Kayak Gue udah Kehilangan Salah satu hobi gue Salah Satu passion gue Jadi Rasanya kayak Kayak ada yang kurang pak Sampai akhirnya Semakin kesini Gue semakin Faham pak Kalau Gue nge-youtube itu Bukan cuman karena ingin Dapat pengakuan dari orang lain Tapi Juga karena itu passion gue Gue happy Saat melakukan Itu semua Dan Inilah yang ngebuat Semangat gue kembali lagi pak Dan juga Saat Nontonin channel-channel Favorit gue Seperti channelnya Ferry Irwandi Agus Leo Halim Dokter Indra Wanugroho Gue jadi termotivasi Kembali pak Karena Beliau-beliau ini adalah Orang hebat Jadi Keren aja Kalau Gue bisa ditampil Di satu platform Dengan mereka Yaitu youtube And Ya Mungkin inilah saatnya Buat gue kembali Mudah-mudahan Gue bisa selalu konsisten Kedepannya Dan Ya Mungkin kalian juga Yang menghadapi Masalah serupa dengan gue Mudah-mudahan Selalu dilancarkan Untuk tetap Konsisten Amin Oke Mungkin sekian dulu Konten kali ini Dan Sampai jumpa di video-video berikutnya Bye Sampai jumpa di video-video berikutnya